Sementara itu pemirsa ribuan warga rela antri berdesakan untuk mendapatkan paket sembako gratis di Pademangan, Jakarta. Petugas berupaya menjaga ketertiban masyarakat agar tidak saling dorong. Antrian panjang ribuan warga dari jalan Pademangan Raya hingga pintu masuk R. Tetra Budi Mulia Pademangan, Jakarta. Sampai di situ saya memasuki R. Tetra, warga harus kembali mengantri sebelum mendapatkan paket sembako yang berisikan 10 kg beras dan 10 bungkus mie instan. Sejumlah petugas dari pihak kepolisian maupun Satpol PP Pademangan terus berupaya menjaga ketertiban masyarakat agar tidak saling berdesakan dan juga mencegah terjadinya saling dorong yang dapat menimbulkan terjadinya kericuhan. Meski harus mengantri hingga satu setengah jam, namun warga bersyukur bisa mendapatkan paket sembako di mana saat ini sejumlah harga bahan pokok sedang naik. Kita sih alhamdulillah bersyukur dalam masa sekarang ini kan lagi pandemi juga dapat sembako ya alhamdulillah bisa membantulah kupon dari RT. Jadi berbayar atau gimana Bu? Tidak, tidak berbayar. Aduh, akhirnya tadi dari jam 9 sampai ke urahan sampai sekarang ini baru masuk. Sejam banget. Berapa lama tadi untuk menunggu?